Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini, saya akan menelankan dan menjelaskan bagaimana caranya kita memasukkan GoInstaArmy yang kemarin sudah kita instan ke dalam chat kita. Pertama-tama, kita buka terlebih dahulu. Kita buka terlebih dahulu data trader kita. Setelah kita buka, kita cari navigator. Lalu gambar bintang seperti ini. Kita klik saja, lalu kita cari tulisan export episode seperti ini. Lalu kita cari GoInstaArmy simple, klik dua kali. Nah, di sini ada beberapa menu tentang. Di sini informasi robot secara simple. Lalu di sini ada pilihan umum, ada trading, langsung, ada pengaman. Ini di sini biarkan saja semuanya secara default. Lalu kita cintang saja yang ada di sini. Lalu di sini ada input. Di input ini ada nama. Ini nama robot. Ini lalu di sini ada expert. Expert ID. Ini ID, nomor ID robot. Di sini ada trade. Kita bisa pilih robot mau melakukan buy saja atau sell saja atau buy sell. Lalu sistem. Di sini sistem kita bisa pilih juga. Dia menggunakan analisa candlestick ataupun stelastik. Di sini ada pin. Pin ini jika kita isi, dia akan aktif menjadi full automatic. Tapi jika pin ini kita kosongkan, dia akan menjadi semi-automatic. Lalu di sini load. Lalu di sini load. Ini load ini kita isi saja default 0.1. Ini seperti biasa load. Di sini slip. Ini pergeseran. Defaultnya 3. Step ini aktif jika full automatic. Jika settingannya full automatic, step kita gunakan. Kita bisa setting. Minimal profit. Minimal profit ini digunakan saat sistemnya adalah stokastik. Lalu trailing stop ini digunakan saat sistemnya itu adalah semi-manual dan candlestick. Minimal locking ini untuk sistem semi-manual. Ini juga untuk sistem semi-manual. Itu tadi teman-teman tinggal teman-teman setelah pakai settingan yang teman-teman mau. Maka tinggal klik OK. Karena di sini kita gunakan settingan semi-manual tanpa mengisi BIM. Kita tinggal klik OK. Lalu kita tunggu saja teman-teman sampai di sini muncul informasi. Di sini akan muncul informasi dari informasi trading. Seperti ini teman-teman. Di sini informasinya lengkap. Ada versi. Versi robot. Programmer. Nama akun. Nama trader. Lalu di sini ada info equity. Ada jumlah buy-nya berapa. Buy limit berapa. Stop buy-nya berapa. Stop sell-nya berapa. Limit sell-nya berapa. Ambar sell-nya berapa. Di bawahnya ini juga lagi ada lot buy-nya berapa. Lot sell-nya berapa. Lalu selisih. Jadi selisih antara buy dan sell-nya berapa. Jadi dia kalkulasi juga. Lalu di sini ada profit buy-nya berapa. Minus ataupun plus. Jadi dia akan kalkulasi secara otomatis. Di sini sell juga. Dia kalkulasi. Lalu profit total. Di sini ya selisih. Profit totalnya juga dia kalkulasi. Lot-nya dia kalkulasi. Lalu di sini. Di bawahnya ada mode treat. Mode treat ini yang membedakan setiap sistem ya. Di sini sistemnya yang kita pakai saat ini adalah semi manual order. Tombol. Tombol ataupun trendline. Jadi order yang kita lakukan tidak robot yang mengerjakan secara otomatis. Tapi robot memberikan analisa. Kita tinggal memutuskan apakah ingin mengikuti analisa. Atau kita menggunakan analisa kita sesuai yang di buku saya bagikan. Oke. Sampai situ tadi ya teman-teman. Jadi ini menggunakan. Robot ini menggunakan sistem semi manual yang kita saat ini kita gunakan. Di sini dia ada tombol juga. Di sini ya. Ini ada beberapa tombol. Tombol yang saya sediakan. Di sini ada lot. Ada stop loss. Ada take profit. Ada. Ada. C lot. Ini close lot ya. Close lot. Close lot. Lalu di sini ada tombol buy. Ada tombol sell. Ada ref. Itu tombol bali arah. Lalu di sini ada close buy. Close sell. Close all. Lalu di sini ada tombol pending order. Ini untuk melakukan tombol pending order buy. Di sini harganya tinggal ditulis saja. Lalu di sini pending order sell. Harganya tinggal ditulis saja. Ini tinggal klik. Lalu klik tombol ini. Kalau kita batal melakukan pending order. Ini tinggal delete saja. Setelah kita. Katakan kita klik buy ini. Kita klik buy. Ternyata tidak jadi ini. Kita delete saja. Nanti deletenya lewat sini. Kenapa kita pakai tombol ini. Biar lebih ringan saja. Kalau kita memiliki pending order lebih dari 1. Jadi kita tinggal 1 kali klik. Pending order kita akan dihapus semuanya. Oke. Selanjutnya di sini. Dia memberikan juga acuan trend yang saat ini terjadi. Teman-teman. Di sini dia memberikan acuan trend turun. Trend turun. Utamakan posisi sell. Stop loss di atas. Di sini. Jadi trendnya saat ini sell. Stop lossnya harus di atas garis. Usahakan di atas garis ya. Teman-teman. Atau lebih baiknya di atas garis. Itu saran dari robot. Dan di sini dia juga kasih tombol yang nyala. Farna kuning. Ini sell. Kita tinggal ikutin saja. Kita klik saja. Karena di sini bisa order dengan tombol dan trend line. Di sini di video kali ini saya akan membahas tombol. Untuk melakukan order. Jadi di sini tinggal kita klik saja. Kita tinggal klik saja. Karena dia melawan sell ya. Kita tinggal klik saja. Itu tadi. Oke. Itu tadi teman-teman sedikit review. Sedikit penjelasan ya. Mengenai fitur-fitur apa saja yang ada di GoInsta Army Simple System Manual. Atau sistem semi-manimal. Mungkin saya cukupkan video pada kesempatan kali ini. Apabila kurang jelas bisa teman-teman tanyakan dengan saya. Dan akan saya lanjutkan lagi pembahasan robot ini di video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.